Hai ada pesan khusus tapi mbak tadi yang disampaikan khusus untuk kecil enggak papa cuman pesen ke saya dan ke sini untuk kita akak-akaknya ya jadi bapak cuman bilang bapak pernah bilang begini bapak tuh ngerasa bersalah gitu karena masih bekerja di Batam di kota Batam jadi masih bolak-balik sementara seluruh anak-anaknya dari sini jadi bapak selalu bilang bapak merasa bersalah karena nggak bisa mengini bricis terus-terusan padahal seharusnya sebagai orang tua bapak masih menjanjikan bricis jadi makanya bapak selalu bilang kalau menjagakan adiknya kalau menjagakan adiknya gitu ya gitu sih cuman ya Insya Allah mudah-mudahan kita kata-kakaknya bisa menjaga menjaga adik-adiknya Insyaallah terima kasih untuk seluruh teman-teman pada hari ini yang selalu hadir dalam cerita bahagia cerita sedih terima kasih kami melakukan keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya mungkin dalam kehidupannya punya papa ada perkataan perbuatan yang pernah menyakiti teman-teman yang menonton tayangan ini mohon kesalahan papa dimaafkan dan kalau papa ada hutang saya tahu saya papa tuh punya pensip nggak pernah berhutang seumur hidupnya tapi kalau seandainya diantara yang menonton pemirsa semua teman-teman semua merasa papa ada hutang tolong hubungi kami supaya kami bisa melunasi hutang-hutangnya papa pohon doanya supaya papa musuh Fatima dan Insyaallah bahasa usyardanya Allah dan saya juga kami sekeluarga mengucapkan terima kasih kepada pesan terendara Al-Quran dan Ustaz Yusuf Mansur dan seluruh gejarannya yang telah memberikan izin memberikan tempat kepada kami untuk memakamkan ayah kami di sini terima kasih terima kasih untuk seluruh kebaikan-kebaikan Ustaz Yusuf Mansur dan seluruh teman-teman para asatris Ustaz yang ada di darah Al-Quran permintaan dari kami ketika papa meninggal kami langsung menghubungi Ustaz Yusuf Mansur apakah ada tempat kosong Ustaz Yusuf Mansur mengatakan ada dan boleh dimakamkan di sini dari rumah sakit kita langsung bawa ke terima kasih sudah menonton video ini jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu enggak ketinggalan video terbaru dari Grid